Intro Orang sering beristighfar Jangan-jangan istighfarnya just only lip service hanya di dalam mulutnya saja Tidak sampai ke dalam hatinya Jadi nanti istighfar tidak dua Ada istighfar karena kita bertobat Ada istighfar karena kita berdikir kepada Allah SWT Nanti dijalankan di awal hadis ini Apabila salah satu tiga dari syarat Taubat ini tidak terpenuhi Lam tasiku tidak sah Atau taubatnya tidak diterima Jadi kalau kita punya istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tapi tetap saja melakukan ya Tidak diterima taubatnya Taubat itu harus tiga-tiga tadi Satu dia itu meninggalkan Betul-betul ditinggalkan Betul-betul ditinggalkan Tidak diulanginya lagi Yang kedua mengakui Taubatnya Yang ketiga tadi Benar-benar tidak mau mengerjakan Tidak mau mengulangi lagi Terlepas dari dosa besar dan dosa kecil Ini kan yang sering kita diskusikan Kita ini sering beristighfar Tapi kita ini latar Yang saya sebut dengan Jadi ngalala lewek Jadi ngalala lewek Dibuat dosa kepada manusia Apabila dalam bentuk harta Hartanya dikembalikan Dikembalikan hartanya Begitu dengan kemungkinan negara Kenapa makannya korup Tor harus mengembalikan Uangnya Harus dikembalikan Kembalikan uangnya Jadi kemarin saya menyebutkan Ada mangga Diambil Mangganya ngomong Saya berdosa kepada Pak Bid Kenapa? Saya kemarin mengulangi mangga Ini manganya Sudah dimakan Diminta ridonya Ketujur gak ridonya Beli Berapa harganya? Tapi yang wajar Ngasih mangga Umpani Nabil Mangga satu Minta satu seribu Gak wajar namanya Yang wajar-wajar saja Kalau umpani Harus mengganti Kalau bisa Ya diikhlaskan Harus ikhlas Jadi itulah yang disebut dengan Kejujuran Tadkala kita berbuat salah Jujur Nah ini salah satu dantai Zina itu jujur Walaupun dia tahu Hukumannya Dirajam Mati Dia menyerahkan Jiwanya Demi Tegaknya hukum Islam Jadi begitu Pak Ya Kita banyak istighfar Tapi terus-terusan saja Terus bagaimana Tidak sah Tidak terima Maka bagaimana caranya Istighfar dalam hal tersebut Tapi saya gak bisa Gak bisa istilahnya Meninggalkan Atau Kok selalu berbuat itu-itu lagi Berusaha semaksimal mungkin Jadi makanya Tadkala istighfar itu Tadkala kita Minta ampun itu Diingat-ingat dosanya Ya Allah Hari ini saya telah berdosa Saya berdosa ini Ini Sok dijamin Pak Kalau kita minta Tawbat Istighfar kepada Allah Lalu diingat dosanya Diakui di depan Allah Saya hari ini berbuat Dosa ini Saya tidak akan Besok maka Jangan diulangi lagi Kalau hari ini Kita ngerasain Orang lain Ngomongin orang lain Sering Nulis Hal yang tidak baik Di grup WA Ya jangan Jangan lagi Gitu Maka lebih baik Kita diam Makanya di baik itu Banyak permasalahan itu Karena orang suka komen Dan komennya itu Tidak bagus Jadi hanya lagi komen Lagi komen Bahwa tahu Kalau komen yang tidak enak Itu Menyakitkan orang lain Eh komen lagi Yang tidak Yang menyakitkan Terus jangan bicara begini Oh itu kan beda lagi Kemarin komennya Masalah Komen masalah ini Sekarang bukan masalah Komennya bagaimana Tapi komennya itu Kira-kira menyakiti Orang lain atau tidak Atau ketika-ketika Share sesuatu Itu menyakiti orang lain Tidak Kalau itu menyakitkan orang lain Ya jangan komen Atau jangan share Nah Itu dosa ini kan Dimana-mana sekarang Makanya dosa itu Tidak hanya Dosa yang kita lakukan Tapi secara Secara langsung Tapi secara tidak langsung Juga sama Yaitu Dosa digital Dosa secara Digital hari ini Jamannya digital Maka dosa juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton